Ini kisah sangat terkenal, tapi ini kisah yang sangat memotivasi saya. Kisahnya Siti Hajar bersama dengan anaknya. Siti Hajar memotivasi saya pribadi untuk jadi ibu yang tangguh, ibu yang husnuzon, ibu yang terus berjuang, tak pernah berhenti untuk anaknya. Siti Hajar itu kan teman-teman sekalian seperti yang kita tahu. Siti Hajar ditempatkan oleh Allah SWT bersama dengan Nabi Ismail AS di sebuah lembah tandus tidak berpenghuni, tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa. Apakah Siti Hajar meratapi nasibnya? Tidak. Apakah Siti Hajar menangis berlarut-larut dan marah kepada Allah? Tidak. Kalau kita seperti itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Anak-anak memerlukan kita. Anak-anak memerlukan ibu yang kuat, ibu yang terus berjuang. Makanya itu yang harus kita lakukan. Apa yang dilakukan Siti Hajar, beliau tidak meratapi nasib, beliau tidak menangis terus-terusan atau marah kepada Allah? Tidak. Beliau berjuang, walaupun beliau tahu rasanya mustahil. Tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada kehidupan, mau bagaimana. Tapi beliau tidak berhenti. Siti Hajar tidak pernah berhenti. Beliau berjuang, berlari dari bukit sofa ke bukit marwah. Bukit sofa, bukit marwah hanya sekadar untuk mencari air. Padahal logika manusia tidak mungkin, ada air tidak mungkin. Tapi beliau tidak pernah putus asa, walaupun secara logika manusia itu tidak mungkin, tetap beliau berjuang. Dan apa hadiah yang Allah berikan kepada Siti Hajar? Masya Allah, Allah lihat proses perjuangan yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang hebat. Allah kasih kok, Allah kasih air zam-zam itu pada akhirnya. Itu adalah buah dari atau hasil dari kesabaran dan juga ketangguhan dan keyakinan kepada Allah. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Terima kasih.